Halo guys, selamat siang. Saya Hendra Sumarap, saya Sales Marketing di Hasrat Toyota Jayapura. Nah, di video kali ini kita mau mewawancarai satu pelanggan nih guys. Jadi buat kalian yang penasaran seperti apa videonya, di belakang saya nih sudah ada mobilnya dan pelanggannya udah duduk di situ. Bagaimana ceritanya? Kita akan mewawancarai pelanggan ini dari mulai mendapatkan informasi produk Toyota di Jayapura, terus bagaimana pembeliannya, terus bagaimana untuk servisnya. Nah, karena kita tahu sendiri pelanggan ini udah pelanggan prioritas, dia udah memiliki mobil Toyota itu sudah 2 unit. Oke guys, jadi let's go, kita ketemu pelanggannya. Halo, permisi Ibu. Ibu, perkenalkan, saya Hendra, saya eksekutif marketing di Hasrat Toyota Jayapura ya. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Ibu Eli. Ibu Eli. Oke, Ibu Eli ya. Jadi guys, kita akan mewawancarai si Ibu Eli. Kita tahu sendiri Ibu Eli sudah memiliki 2 unit mobil ditambah ini. Jadi sebelumnya sudah punya mobil Avanza di rumah. Nah, kita akan korek-korek sebentar. Bagaimana sih Ibu Eli mendapatkan informasi mengenai mobil Toyota ini? Bagaimana Ibu Eli mendapatkan informasi harga, mengenai informasi promo, dan ketersediaan stok? Apakah prosesnya itu cepat, terus informasi yang diberikan salesnya itu cepat? Nah, jadi kita langsung tanya aja. Oke Ibu ya, ini udah mobil kedua Ibu ya. Nah, jadi mobil pertama Avanza. Nah, mobil yang kedua ini, bagaimana Ibu mendapatkan informasi mengenai mobil Rush ini? Mungkin lihat-lihat di media sosial atau mendatangi langsung ke sales counter. Jadi seperti apa Ibu? Lihat di media sosial, pas lihat di AFB, di TikTok juga ada, di Youtube juga ada. Jadi bagaimana respon setelah Ibu melihat review di media sosial, terus langsung menghubungi si salesnya ya Ibu ya? Oke, terus bagaimana tanggapan si sales setelah mendapatkan telepon atau WA dari Ibu? Cepat banget tanggapannya, saya langsung dihubungi balik, terus mereka kasih tau harga-harganya, stoknya yang tersedia, bonus-bonusnya, dan lain-lainnya. Jadi cepat tanggap Ibu ya? Oke, jadi seperti itu ya guys ya. Jadi kita di Toyota Jayapura lebih mengutamakan respon yang cepat. Karena kita tahu sendiri, satu peluang aja itu bisa menghasilkan hasil yang baik. Kalau kita lambat respon berarti bisa hilang semuanya. Terus gimana Bu, setelah Ibu menghubungi si sales marketing, apa saja yang ditawarkan? Mungkin promo diskon yang menarik, atau bonus apa, atau apa, aksesoris atau gimana? Promo diskon ya pastinya ya. Luar biasa, siap, betul. Kita kan kalau beli apa-apa harus promo. Betul. Nah itu udah, saya ditawarkan diskon yang lumayan besar, terus dapat ini juga, tambahan-tambahan yang lain-lainnya. Oke. Makanya saya nggak kelain hati. Siap, luar biasa. Oke Ibu, pertanyaan yang kedua nih Ibu. Jadi setelah tadi Ibu mencari-cari informasi mengenai produk Toyota, udah dapat dengan harga yang spesial, pelayanannya bagus dari marketing. Terus yang kedua, proses setelah Ibu melakukan pemesanan. Nah, proses kredit Bu ya? Oke. Nah, bagaimana proses kreditnya ini? Apakah dari tim marketing dan tim surveyor langsung ke rumah, prosesnya bagaimana? Berkas-berkas yang disediakan, apa membuat Ibu sulit? Atau gampang gitu? Oh enggak ya, malah dimudahkan. Tim surveinya yang ke rumah, gitu loh. Saya udah siapkan, mereka tinggal ambil di rumah, disurvey dan lain-lainnya. Karena saya udah biasa kan ini yang kedua, jadi saya udah tahu. Iya. Dimudahkan, sangat dimudahkan. Ya, jadi tim surveyor kami juga memang sangat profesional ya. Jadi mereka langsung janjian dengan Ibu, terus langsung ke rumah, hanya disurvey sebentar dan udah. Mungkin berapa lama Bu, setelah disurvey, terus hasilnya keluar, hasil pengajuan kreditnya? Sehari, dua hari? Kayaknya tiga hari deh ya. Oh, oke. Ya, dua hari terlalu cepat ya. Waktu normal ya guys ya, jadi lumayan cepat juga. Jadi setelah mobil siap hari ini, kita mau serahkan hari ini. Tapi saya akan korek-korek dulu mengenai mobil yang sebelumnya, yaitu mobil Avanza. Mobil Avanza ini kita tahu sendiri udah berjalan berapa tahun Bu? Saya sudah lunas. Mobil Avanza-nya? Waktu itu empat tahun. Empat tahun? Iya. Oke, berarti sering servis Bu ya di bengkel? Oh ya, sering banget gitu. Bagaimana pelayanannya di bengkel Bu, mengenai servis mobil yang Avanza-nya? Apakah pelayanannya bagus? Gimana menurut Ibu tangkapannya? Bagus ya, saya setiap enam bulan sekali saya dihubungi. Bahwa udah jatuh tepa, udah waktunya harus servis. Oke. Ya udah, akhirnya saya minta daftar. Atau kadang-kadang kalau saya lagi sibuk, mereka menjemput. Mereka datang untuk ambil mobil, mereka bawa ke sel-kombos, servis. Sudah selesai, mereka bawa balik. Jadi lebih mempermudah Bu ya, jika Ibu nggak sempat ada waktu datang ke bengkel, mereka yang menawarkan diri untuk menjemput mobil ya Bu ya. Terus dibawa kembali lagi dengan sudah di servis. Ya, sudah. Mantap. Jadi itu untuk penilaian atau untuk bengkel kami di bengkel kompos di Jayapura Bu ya. Jadi mungkin itu aja Bu ya. Jadi kita bisa lihat mobil barunya. Boleh tolong kamera shoot mobil barunya Bu yang kedua. Oke, jadi. Jadi cukup sekian ya video dari saya guys ya. Semoga video ini bisa membantu buat para pelanggan-pelanggan yang lagi cari referensi pembelian mobil baru di kota Jayapura. Jadi buat kalian, jangan lupa cari-cari informasi. Boleh langsung datang ke dealer atau boleh cari-cari info Toyota Jayapura di media sosial. Langsung cepat menemukannya dan langsung telepon atau kirim WhatsApp ke marketing. Dijamin pasti cepat tanggap. Oke Bu, kata-kata terakhir Bu dari kami. Hasrat Toyota selalu membantu. Kita sama-sama. Hasrat Toyota selalu membantu. Oke, terima kasih. See you.